Halo guys welcome back again di channel kita gaming kali ini aku mau ngebahas tentang new future update ada beberapa konten yang direveal oleh pihak developer Ragnarok origin terutama kemarin pas saat Odin Cup final banyak direveal kayak bakal ada Doran Kingdom terus juga ada Thor Falkry Cup dan tak terlewatkan third job bakal keluar guys yaitu kayak job Archbishop rune Knight mekanik guletin cross nah job-job yang 31 atau job-job basic bakal keluar duluan kayak Royal Guard Sorcerer itu belakangan ya seperti apa konten kali ini kalian langsung simak konten ini jangan di skip-skip ya biasa kalian bisa lihat nih di coming soon-nya ini guys udah ada third job advance coming soon dan mengapa coming soon itu udah direveal sama developernya kita bisa lihat kesimpulannya di sini kita ada server level speed up yaitu server gelop ya padahal server-server utama kayak Frontera itu kan levelnya udah teratas banget ya tapi dia dikasih gelop lagi banyak orang yang membuat kesimpulan jadinya tuh yang di global ini kita mau ngejar dengan level yang disamain level di Taiwan Taiwan itu saat ini levelnya udah 118 itu kurang lebih perbedaannya kalau tiap bulan naik level paling tiga bulan lagi kekejar tiga bulan atau empat bulan kekejar requirement untuk berubah job tiga pertama itu level 100 kalau kalian udah lebih dari level 100 kalian bisa berubah job ketiga ya nah jobnya juga harus mentok level 40 nah ini requirement untuk menyelesaikan quest search job nantinya bakal ada quest kalian harus jalanin dulu baru berubah kayak seperti biasa buat berubah job kedua kemarin ya seperti itu ya kan pertama tutup job nah terus saat terjobnya keluar juga Misteris Island ini juga bakal keluar jadi barengan Misteris Island ini namanya itu Doram Kingdom nah Doram Kingdom kemarin kalau yang nonton Odin Cup itu direveal sama developernya kita bakal keluar tuh Doram Kingdom ya ini kayak Misteris Thailand ini kan ini ada tulisannya miau tuh You seem to hear a miau in distance ini bakal keluar dua ini yang pertama nextnya bakal ada dua cup terbaru yaitu Thor Cup kalau kalian bisa lihat di sini dimension drill nah ini udah ada tulisannya ada tulisannya Thor Cup prank match ini udah siap-siap dia emang udah prepare kemungkinan bulan depan ini yang namanya dimension drill bakal ada kayak ranking buat kualifikasi buat ketor cupnya mungkin bulan depan udah ada nextnya satu lagi yang mau keluar Moonlight Arena Moonlight Arena ini cupnya namanya Valkyrie Cup jadi kestaraan equipment jadi walaupun kalian free-to-play ataupun midspender atau Sultan ya kalian bisa main Moonlight Arena ini yang namanya nanti Valkyrie Cup jadi kejuangan bener-bener kayak esports guys kalau kamu yang pede dengan tim muka bisa daftarin nanti di Valkyrie Cup ini sangat-sangat ditunggu oleh semua player Ragnarok origin sampai saat ini nah kita lihat yuk yang udah di reveal sama developernya ya Nah ini kalian bisa lihat di sini kan udah ada nih Thor Cup nah The Battle of Horn has been sounded thunderous glory await nanti di Thor Cup bakal ada hadiah kayak diamond juga kemungkinan kayak yang kemarin di Odin Cup makanya betting shop itu nggak dihilangkan karena Thor Cup is coming soon guys kalian bakal dapat diamond-diamond lagi nah next ada di reveal Valkyrie Cup a thrilling absolute fair tournament jadi untuk F2P middle spender kalian mau bersaing di Valkyrie Cup ini guys yang ketiga third job advancement nah kalian bisa lihat di sini blaze spark the awakening of ultimate power di sini kalian bisa lihat ada ranger ada guillotine cross ada mekanik yang paling depan ini di belakangnya nih ada warlock terus ada ranger ada rune knight terus juga ada art bishop jadi ada enam job kita bahas dari pertama mekanik terus guillotine cross terus juga ranger rune knight ya warlock sama art bishop jadi ada enam ya yang seperti lawyer guard sorcerer genetik itu masih belakangan mungkin jeda satu sampai dua bulan nah terus ada doram kingdom yang tadi aku bilang mysterious island nah a mysterious land yet to be explored did you hear the wine whisper naya ini dia nih dan biasanya doram itu mungkin kayak klas terbaru kayak alternatif gitu ya jadi dulu di erom aja bagus apa ya pakai nya weaponnya dia kayak kucing gitu ya kalau kalian yang penggemar ero banget dan mungkin kalian beberapa dari kalian udah sempet ngejajal doram di ragnarok eternal love yang erom dulu inilah empat konten yang bakal keluar di bulan-bulan ke depan mungkin sampai awal tahun depan bisa jadi tapi timelinenya aku dapat bocoran lu katanya tuh kalau job 3 katanya tuh awal tahun quarter pertama tapi nggak tahu mungkin bisa jadi dipercepat sepengalamanku waktu di Taiwan kalau dia mau keluarin job 3 at least kita udah kebuka ton temple of nightmare season 2 nah karena di season 2 itu udah ada yang yang namanya equipment buat terjob jadi equipmentnya baru lagi build-buildnya baru lagi kan kalau equipment sekarang dari season 1 itu cuma buat job basic 21 sampai dengan job 22 kalau mau keluarin job 3 dia harus udah ngebuka temple of nightmare season 2 temple of nightmare season 2 pun itu kemungkinan besar bakal keluar di bulan depan mungkin pertengahan bulan depan atau awal bulan depannya karena udah ada di discordnya di future update nya juga guys future update nya itu kan udah ngasih tahu itu bakal keluar biasanya yang preview future update itu bakal keluar paling lama kayak dua minggu atau tiga minggu lagi dari pas dia ngasih tahunnya itu guys jadi kita udah siap-siap bulan depan itu bakal ada Aldebaran juga dan juga temple of nightmare season 2 dan MVP baru nanti akan aku bahas kayak patch Aldebaran itu apa aja sih yang bakal keluar nah seperti yang kalian lihat disini aku waktu itu pernah live pas baru rilis job 3 di Taiwan jadi itu job 3 pertama requirement nya levelnya musti 100 dan job levelnya musti mentok 40 disini kan job 3 itu ada quest nya quest nya tuh kayak gini nih ada quest nya abis kalian menyelesaikan quest nya kalian langsung berubah job gitu minimum kalau kalian mau berubah job 3 itu levelnya 100 guys tuh disini kan ada tuh ini quest job nya terakhir ini di glashheim untuk art di shop langsung dapet job job nya 20 naring quest biasa dan skill-skill nya bakal ada pembaruan lagi jadi job 3 itu yang paling ditunggu-tunggu oleh yang pecinta Ragnarok origin saat ini pokoknya kalian tetap nyari kartu buat grinding tetap nyari exp tapi karena di job 3 itu bakal banyak konten-konten terbaru lagi jadi banyak new konten yang bisa kalian explore seru banget sih job 3 menurutku karena metanya tuh bakal berubah lagi yang tadinya job nya tuh biasa-biasa aja kayak Whitesmith pas jadi mekanik tambah bagus dan Lord Knight sekarang tuh nggak terlalu banyak tapi pas nanti Rune Knight itu banyak banget yang peminatnya apalagi job yang namanya Arc Bishop ya itu kan Arc Bishop dari Priest nah Priest itu sekarang populasi Priest sudah sedikit banget lihat Ragnarok origin ini kalau kalian lihat aku GB-in orang aja jarang banget yang Priest guys tapi nanti di Arc Bishop bakal balik semua orang-orang untuk memainkan job Arc Bishop karena job Arc Bishop itu seperti DPS bisa dan supportnya super-super the best banget aku sih nggak sabar banget karena excited nggak coba tulis nanti di kolom komentar ya oke deh guys jadi segitu aja pembahasan untuk konten kali ini jadi banyak banget yang bakal excited menunggu datangnya job 3 dan juga Thor Cup dan Valkyrie Cup yang terbaru dan Doran Kingdom nggak kalah juga oke semangat terus main RO-nya walaupun F2P middle spender pokoknya tetap main aja walaupun rada lesu apa gimana oke guys kalau ada yang bingung-bingung mau tanya-tanya langsung aja komen di bawah ya oke jangan lupa dikomen like dan subscribe ya see you next video guys bye 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 bye